5 Berita Real Madrid Hari Ini PSG Cium Transaksi Rahasia Mbappé dan Real Madrid Paris Saint-Germain tidak lagi mengenal ampun setelah mencium transaksi rahasia antara Kylian Mbappé dan Real Madrid. Bursa transfer musim panas 2023 benar-benar menunjukkan wajah asli Paris Saint-Germain. Awalnya, Les Parisiennes dianggap akan ketakutan dengan pilihan karir Kylian Mbappé. Sang penyerang sudah menolak memperpanjang kontrak secara otomatis pada tahun depan. Keputusan tersebut bisa membuat Mbappé pergi secara gratis saat kontraknya habis pada 30 Juni 2024. PSG diduga mencium negosiasi rahasia antara Real Madrid dan penyerang andalanya. Real Madrid sebenarnya cenderung diam saat rumor transfer Mbappé kembali muncul ke permukaan. Akan tetapi, Les Parisiennes justru curiga bahwa kedua belah pihak sudah menjalin kesepakatan pribadi. Alhasil, PSG pun memperlakukan kebijakan baru yang dua kali lebih kejam. Penyerang berusia 24 tahun tersebut tidak masuk ke dalam daftar skuad untuk tur pramusim. Sikap tersebut diambil oleh klub untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam menjual Mbappé. Empat pemain bintang Real Madrid yang tolak mentah-mentah kedatangan Kylian Mbappé. Sebanyak empat pemain bintang Real Madrid tolak mentah-mentah kedatangan Kylian Mbappé. Hal ini lantas membuat proses transfer sang bintang timnas Perancis itu semakin sulit. Seperti yang telah diketahui, Kylian Mbappé kembali dikaitkan dengan Real Madrid setelah pemain andalan Paris Saint-Germain, PSG. Itu mengatakan enggan memperpanjang kontraknya bersama Les Parisiennes. Nomor 4 Vinicius Junior Vinicius Junior menjadi pemain pertama yang menolak kedatangan Mbappé ke Santiago Bernabeu. Seperti yang diketahui, sepeninggal Karim Benzema yang hijrah ke Arab Saudi, Vini akan menjadi tumpuan lini depan Los Blancos musim depan. Nomor 3 Rodigo Goes Selain Vinicius, Rodigo juga akan menjadi tumpuan lini serang Real Madrid musim depan. Dengan datangnya Mbappé, tidak menutup kemungkinan jika posisinya lah yang akan tergeser. Nomor 2 Joselu Joselu baru saja dipinjam Real Madrid dari Espanyol. Dengan bergabung ke Real Madrid, jelas Joselu menginginkan menit bermain yang reguler bersama klub teratas La Liga itu. Akan tetapi kedatangan Mbappé akan menjadi petaka baginya. Bahkan, bisa saja Joselu akan sangat minim menit bermain jika ada Mbappé yang masuk ke dalam squad. Nomor 1 Brahim Dias Brahim Dias baru menyelesaikan masa peminjamannya di AC Milan. Kembali ke squad Los Blancos, Brahim Dias tentu ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Namun apabila Mbappé bergabung, maka misinya akan mendapat menit bermain akan semakin sulit. Tiga destinasi alternatif Kylian Mbappé jika sulit gabung Real Madrid Kylian Mbappé kembali menjadi pembicaraan di bursa transfer musim panas 2023. Penyerang asal Perancis itu disebut kembali membuat Paris Saint-Germain pusing. Kontrak Mbappé di PSG akan berakhir pada musim panas 2024. Namun, sampai saat ini Kylian Mbappé masih enggan untuk melakukan penandatanganan kontrak baru. Jika kepindahan ke Real Madrid cukup sulit, tiga klub ini bisa menjadi opsi yang menarik bagi Kylian Mbappé. Arsenal Arsenal memang bukan tim dengan kekuatan finansial yang terlalu besar. Mereka juga tampak akan sulit untuk membayar biaya transfer Kylian Mbappé. Namun, Arsenal bisa menjadi opsi yang menarik bagi Mbappé. Karakter permainan Tegeners dinilai sangat cocok dengan karakter permainannya. Liverpool Selain Real Madrid, Liverpool sempat lama dikaitkan dengan Kylian Mbappé. Apalagi Mbappé juga sempat menyebut dirinya menyukai Terets. Jurgen Klopp dinilai akan menjadi pelatih yang bisa membuat Kylian Mbappé semakin menggila. Sebab, Mbappé adalah penyerang yang karakternya disukai Klopp. Klub Saudi Pro League Klub-klub dari Saudi Pro League tampak menguasai bursa transfer musim panas 2023. Banyak pemain bintang yang sebenarnya mais muda mau pindah ke Timur Tengah. Sergei Milinkovic-Savic, Roberto Firmino, Marcelo Brozovic, dan beberapa nama yak lain bisa menjadi contoh terkini. Arda Guller jadi aset spesial Real Madrid Arda Guller sepertinya benar-benar menjadi aset spesial bagi Real Madrid sampai dibuatkan rencana latihan khusus. Real Madrid sepertinya tengah benar-benar bahagia bisa mendapatkan jasa Arda Guller. Pasalnya, Real Madrid sangat memperhatikan perkembangan dari sang pemain. Real Madrid disebut-sebut sampai membuatkan rencana latihan khusus untuk Guller. Gelandang asal Turki itu kini terus berlatih demi bisa mendapatkan tempat di tim utama Real Madrid. Ancelotti menginginkan Vlahovic ke Real Madrid. Carlo Ancelotti masih memburu penyerang. Nama dusan Vlahovic kabarnya masuk radar sang pelatih untuk dibawa ke Real Madrid. Vlahovic sendiri menjadi incaran banyak raksasa Eropa musim panas ini. Dari Manchester United, Chelsea, hingga Paris Saint-Germain memburunya. Kini Madrid dikabarkan ikutan mengejarnya. Pemain berusia 23 tahun itu meninggalkan Fiorentina dan gabung Juventus pada musim dingin 2022. Hingga kini, Vlahovic sudah membuat 23 gol untuk Bianconeri.